Halo guys, kembali lagi bersama di channel meaflovers dan kali ini kita akan kasih tau kepada kalian semua 4 shader realistis tanpa like cuy oke dan ini juga udah support semua versi dan itu kalau bisa lihat wudhu awan ya dan daunnya itu juga bergerak dah kalian tonton video sampai habisnya perlukan skip dan sebelum kalian tonton video ini bisa kalian like video ini atau subscribe video ini dan ya langsung saja kita ke shader pertama ya untuk shader pertama itu waduh mana ada nah ini ada shader pertama syupiani shaders dan ini lo samanya buat cocok seti pake aja shadernya itu cocok banget itu deskripsinya Oke kita langsung aja pasang shadernya dan ini enteng banget Nah kita udah langsung masuk ke shader pertama guys seperti ini shadernya waduh kalau bisa lihat ini nggak ngelag sama sekali waduh ini kalau gue tes fps nih mungkin bisa 60 atas jadi seperti ini gaya shadernya waw mantap jiwa guys ini gua aran ke atas aja nggak ngelag biasanya kalau gua aran ke atas tuh kan ngelag ini kagak guys tuh dan mataharinya ini bulat dan awannya itu seperti biasa kayak shader-shader lainnya guys tapi cuman ini enteng ya dan seperti ini shadernya dan kita bakal bisa lihat untuk shadownya ini kenapa gua ngambil daging busuk dah nah seperti ini nah kalau bisa lihat shadownya waduh nggak patah-patah guys mulus banget ya ya kayak shader-shader yang lainnya ya nggak terlalu burik banget dan seperti ini daunnya bergerak juga dan kita bakal ke cuacanya jadi malam hari dan seperti ini malam-malamnya waduh bulannya guys ya bulannya kayak setengah gitu dan untuk malam harinya ada warna-warna juga dan ada bintang mantap sekali dan kita bakal lihat airnya dan untuk airnya itu default seperti biasa guys ya kan namanya juga shader anti-lag itu kan masa yang terlalu semuanya itu rapi amat jadi ini cuma cuma kekurangan ini cuma airnya doang yang default guys tapi untuk teksturnya udah ada sama shadow nya udah ada sama awannya juga ada dan ini kalian bisa lihat ih kayak RTX gitu gak itu apa tuh wap pencahanya gokil dari shader ya jadi tuh seperti ini shadernya waduh dan kita bakal cuacain ke siang hari lagi nah seperti ini ya Oke jadi seperti ini teksturnya gila sih sih udah lah pakai tekstur kagak ngelag lagi waduh ini kayaknya wah mantap sekali guys dan ini daunnya itu kenapa daunnya bolong dah nggak tahu udah gua ya ya seperti ini guys ini gua kancur sama gua dan seperti ini setiap daun-daunnya udah bergerak semua guys dan ngetik daunnya juga kayak gini guys Wow mantap jiwa guys gila awannya juga bergerak dan kita bakal atur ke hujan gimana sih hujannya apakah realistis juga apa enggak jadi seperti ini guys hujannya waduh mantap jiwa guys ya gila hujan-hujan juga juga enggak terlalu ngelek ya cuman ini hujannya ya enggak terlalu rame gitu ya ini mungkin supaya enggak menghindari ngelag ketika kalau pakai shader dan hujan dan seperti ini guys untuk pendalaman airnya Wow mantap guys guys gila ya di keputih gitu enggak ya enggak terlalu goyang-goyang dikit lah kadang-kadang nggak pusing gitu kan dan seperti ini ya mungkin segini dulu untuk shader pertama langsung saja kita ke shader kedua let's go ya untuk shader kedua namanya cokapikpi shader V1.0 normal nah ini yang buat sekarang Malaysia ya mother in Malaysia tadi itu adalah yang buatnya itu shader Indonesia guys nah sekarang nih shader Malaysia dan ini juga lumayan enteng ya daripada tadi ya mungkin agak sedikit lag gitu ya tapi tadi nggak ngelag juga dan ini lo ya saya dari Allah jadi aman banget buat ram 1 maupun ram 2 maupun spek kalian yang kecil pun juga bisa memakai shader ini dan ini ini kita bakal jadiin cuacanya ini dulu jatuh serah ya mengapa hujan tadi kita pakai hujan ya sama siang ya jadi seperti ini siangnya guys dan kalian bisa lihat waduh nggak ngelag-ngelag guys gila sih tuh kalau bisa lihat ke atas juga juga enggak terlalu ngelag biasanya kan kalau kita arahkan ke atas udah langsung ngelag gitu kan nih tuh buktinya tuh gue arahkan ke kamera aja enggak 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 ngeframe ngeframe ya waduh dan kalau bisa lihat untuk daunnya ya daunnya bergerak waduh loh tadi kok daunnya bisa gitu guys sebentar sebentar kita bakalan uji kok bisa gitu udah daunnya udah ketika kita lari dan kita bakal lari ya Iya itu itu daunnya kok itu daunnya kok bisa gitu Aduh Oke guys nih kayaknya kalau ketika kita lari daunnya kenceng banget dah waduh ya jadi seperti ini guys untuk daunnya bergerak dan untuk ada shadownya itu mulus banget guys ya ini lebih mulus daripada yang tadi oke nah kalian bisa lihat nah ketika gua arahkan ke atas Aduh ini tapak pencet dah dan ketika kalian arahkan ke atas itu enggak ngelag banget jadi ini ya kalian bebas ya bergerak ya enggak kayak shader-shader lainnya lag banget dan seperti ini ini guys dan untuk daunnya itu kenceng banget geraknya gila wapun kecet itu juga mulus banget gila ya waduh mantep jiwani shader asli guys nah untuk untuk selanjutnya di bagian waduh ini kenapa gua hancurin dah waduh waduh nah untuk ke teksturnya kayak gini ini kayaknya nggak pakai tekstur dah kalau kata gua ya jadi kayak gini doang guys ya untuk daunnya juga kayak gini dan untuk pencahayaannya juga putih oke kita bakalan lihat airnya ya untuk airnya itu ya default juga guys ya karena kalau airnya itu bergerak kalau kalian ingin mau air bergerak dengan cari shader-shader yang lain itu mungkin bisa memakan fps kalian jadi itu ngelag banget guys tapi kalau ingin pakai yang air yang bergerak itu mungkin ya spec itu harus tinggi guys jadi tuh makanya itu gua gak saranin kalau air itu bergerak karena itu bakalan lag banget guys jadi seperti ini ya jadi gua tuh cuma ngasih shader yang anti-lag yang cocok banget tuh RAM 1 maupun RAM 2 oke langsung saja kita akan ke malam hari kan ya malam hari betul dan bahkan seperti ini shadernya ya pencahayaannya itu kuning dan untuk awannya itu kayak gini guys waduh kuning banget ya waduh kok tadi pas cerah kok putih tadi udah nggak tahu ya mungkin cerah tadi nah seperti ini ya untuk shader yang kedua dan eh bulat guys ya bulannya mantap jiwa dan kita bakal atur ke hujan coba ya kita akan turk aja dan seperti ini hujannya ya sama kayak tadi nggak terlalu rame hujannya eh jadi enggak ngelag banget ya kita kalian main waduh eh buset dah itu petir waduh itu apa tadi guys ya ada ada petir gila oh buset gokil banget dah tadi tuh petirnya ya itulah lupaannya Oke semuanya dulu untuk seder kedua langsung kita ke seder yang ketiga Oke untuk seder ketiga itu namanya isbi i2 gv5.2 dan ini juga enggak enggak terlalu berat banget guys sedernya dan ini juga seder yang sering gua pakai ketika kamu bermain Minecraft ya seperti ya udah yang gua soke soke sebelumnya yang selalu pakai seder SB ini karena seder ini juga udah realistis dan ini airnya juga bergerak ya saya jadi ya walaupun bergerak ini juga enggak terlalu ngelag ya ini hujan kenapa dah waduh gua tadi lupa banget ya Smart berhenti hujan ya Oke kita bakal cerahin dulu dan seperti ini guys ya shadernya dan ini kita akan time set Noon dan ya kayak gini Iya jadi seperti ini shader yang ketiga guys dan ini ya ada kriptor dah waduh ini kriptor ganggu terus dah waduh mana nih meledak nih keceng agak meledak ya oke 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 mampus tuh mampus tuh wah kok mati-mati dia mampus Oke garan tahu rasa deh ya dan seperti ini guys untuk shader yang ketiga ini dan saya daunnya sama mulus ya dan untuk daunnya itu juga bergerak kalau misal lihat daunnya tuh Oke daunnya bergerak guys ya dan mantap banget dan ini daunnya juga bergerak tapi ini bergeraknya enggak terlalu kenceng amat karena kalau terlalu kenceng ya ngelag lah ya oke dan shadernya itu awannya itu bagus banget gua gua sukanya diawannya itu dan sama mataharinya itu gila ya kayak kuda shader gitu gak nah ini yang gua suka nih shadernya nih guys dan untuk airnya bergerak cuman kayak agak default gitu ya Nah untuk untuk menghilangkan default ini kalian bisa pakai tekstur ya tekstur untuk menghilangkan air ini ya Nah terus bagi contoh tuh gua pakai tekstur Flows HD ya untuk menghilangkannya ya tapi kali ini kita enggak menggunakan tekstur Flows HD karena kita meng-review shadernya bukan teksturnya nah ini kita benerin dan seperti ini guys ya enggak ada tekstur di sini dan untuk coba ke malam harinya gimana guys ya malam harinya dan ini adalah malam hari yang gua suka guys tunggu 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 udah bintang-bintang di sini dan awannya juga dan ada ada bulan nah ini yang gua suka ini ada auroranya gila waduh waduh gokil banget dari shader gila guys mana ada shader ya ini cuma yang gua tahu gitu kan shader yang ada auroranya guys gokil banget dah ya udahlah anti lag ada auroranya lagi mantap sudah ya ya kayak gini guys shadernya ada auroranya dan ada bintang ada awan ada pada bulan gokil banget dan ya udahlah anti lag lagi ya jadi seperti ini shadernya dan ini cocok banget ketika kalian lagi bermain Minecraft oke dan ya kita bakal atur ke hujan gimana sih hujannya ya kita pilih hujan badai ya sekalian yang paling hujan mantap ya dan seperti ini dan untuk hujannya ini rame kali ini ya tadi kan hujannya itu kan yang gak terlalu rame ini rame banget ya jadi ya mungkin kalau untuk hujan itu akan memakan fps dikit guys ya ya namanya juga realistis tadi tuh yang kedua tuh ngelang ngelag nah ini lebih like banget dan ini yang gua suka masih dari ini adalah sedernya itu pencahayaannya putih gak terlalu kuning mantap sudah dan untuk ya kayak gini guys airnya wow mantap juga ya udah udah nih ada percetan-percetan gitu ya ya lebih rame lah kalau kata gua kalau hujannya dan ya langsung saja kita ke shader yang keempat Oke untuk shader terakhir tuh yaitu shader newbie shader v1.1.8 oke ya kita udah masuk dalam gamenya jadi seperti ini waduh ini kenapa kita hancurin rumputnya oke kita bakal benerin lagi dan seperti ini shadernya itu lihat awannya dan awannya dan mataharinya ya seperti ini dan kita kalau gerak gerakin kamera tersebut gak bakal ngelag ngelag sama sekali oke kita bakal coba lihat di bagian shadow nya nah untuk bagian shadow nya itu kayak gini ya kayak ada mudar dikit gitu nah untuk daunnya bergerak tapi bergeraknya itu sedikit oke ya kayak gitu lah pokoknya dan coba sekarang kita bakal lihat ke hujan nah ini shader yang paling gua suka satu ini doang ya untuk shadernya pas hujan itu putih nah nanti kalian tunggu nanti ada becek-becek guys ada becek-becek disini mantap dan ada kabut-kabutnya juga dan ya udah terlihat kabut-kabutnya sama becek-becek nah kalian bisa lihat disini ada kabutnya mantap dan ada becek-beceknya kayak apa ya kayak shader mcpi gitu guys kayak ultra gitu waduh dan ini gak ngelag sama sekali ya jadi kalau udah udah gini gak ngelag-ngelag ya mantap tuh kalian bisa lihat guys ya ini gua gua aja ngerak-ngelagin kayak gini gak ngelag apalagi pas lagi record waduh mantep banget ya sini cocok banget RAM 1 atau 2GB yang pengen realistisnya keren banget shadernya oke jadi seperti itu shadernya ya udah ada kabut-kabutnya oke nah sekarang kita bakal atur ke malam hari untuk malam hari itu gimana sih bagus atau enggak malam harinya nah untuk malam-malamnya itu seperti ini ya dari kejauhan ya ini ya pokoknya ya ada bintang-bintangnya dan ada bulan juga ada awan sama shader ya shader yang ketiga ya dan seperti ini dan untuk shader ini ini kenapa ada krypter dah waduh wih mati lu nah seperti itu nah untuk shadernya udah ada bintang yang mawan dan sekarang coba kita bakal lihat pencahayaannya untuk pencahayaannya itu putih gak kuning ya jadi enak kalau dilihat mata sama kayak shader tiga nah untuk sini nah ini ada kolam renang ikutan ada tiga orang di sini dah waduh oke kita bakal coba lihat kebawah dalam airnya gimana nah untuk airnya seperti ini jadi kalian tuh kalau lagi buat buat rumah di dalam air itu enggak pusing gitu oke kayak gitu dulu guys untuk seder-seder keempat oke mungkin sekian live sekali ini dan ya jangan lupa like segini next video semoga kalian teribu rezeki dan seksorotik sub indo by broth3rmax